Dubus Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengunjungi Pantai Raji Muntok pada selasa sore. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati 80 tahun tragedi tewasnya 21 orang perawat Australia yang ditembak pasukan tentara Jepang saat masa Perang Dunia II yang terjadi pada 16 Februari 1942 silam. Tak hanya sendiri, Penny Williams didampingi atase pertahanan Kedubus Kerajaan Inggris, Kolonel Paul Reynold, dan atase pertahanan Kedubus Selandia Baru, Kolonel Grand John Morris. Dalam tragedi pembantaian sejumlah perawat Australia tersebut, Penny Williams menyoroti peran perempuan dalam sejarah negaranya dan Indonesia. Melalui momen ini, Penny juga ingin menyampaikan kepada dunia bahwa pentingnya perdamaian dan saling menghormati. Ini pandem penting untuk orang Australia, dan ini juga menyoroti peran orang perempuan dalam sejarah Australia dan Indonesia. Dan kadang-kadang itu terlupa ada peran penting yang dimainkan oleh orang perempuan juga. Penny berharap pandemi COVID-19 segera meredah agar tahun depan kegiatan ini dapat dihelat kembali dengan jumlah pengunjung yang meningkat.